Peralihan status dari Tersus ke pelabuhan umum harus izin dari Menterinya. Ini tidak ada izin Menterinya, siapa melanggar hari ini. Bisa Bandar membiarkan itu. Harus cahaya itu. Garis pemangku di Tama Laki, jangan ganggu orang lain, jangan hina orang lain, jangan comoh orang lain. Apapun bentuknya, daripada pun dirinya, suku apapun dia, jangan ganggu mereka. Karena mereka adalah saudara kita, satu musa, satu bangsa, akan tetapi ketika suku mau dihina, ketika agak mau dihina, ketika bangsa mau dihina, ketika keluarga mau dihina. Tak akan punya prinsipian atau lagi, tak mau lute mata, lebih baik mati daripada temuk kamu, betul tidak? Betul tidak kita! Kau wakili, kau wakili teman-teman, dan keluarga besar sama lagi, Kamu Baden, keluarga udara. Keluarga besar, keluarga udara. Hari ini, saya membawa kaim sakral kami. Sakral karena kami telah bersumpah satu titik darah di tempat ini. Maka hari ini, saya ingin sampaikan kepada pemandang dengan anak angkatan laut, dari kolonel laut, pehandika sedih, ujian asos. Semoga, apa yang saya sampaikan, ini sampai. Kalau perbuatan adik-adik saya kemarin di hotel, salah satu hotel di kota Lasujua, itu salah. Maka, saya hari ini, berpulau tamat di kota Lasujua, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi, yang saya ingin sampaikan, saya percayakan bahwa kejadian insiden kemarin yang terjadi di salah satu hotel asiswa, tidak ada hubungannya dengan institusi angkatan laut. Tidak ada hubungannya dengan apapun yang ada di embel-embel beliau. Karena kenapa? Kami kemarin tidak tahu bahwa dia. Kalaupun kami tahu, saya akan tanya dia. Semoga para negara, para negara, Anda tidak pantas melakukan itu. Anda juga beri contoh yang baik terhadap masyarakat. Anak ini, datang baik-baik di tempat itu, dengan tujuan yang baik-baik. Lalu Anda kasih kurang ajar, lalu Anda intimidasi, lalu Anda sakiti dia. Siapa yang tidak berlawan? Jadi, hormat saya kepada Dan Lanal, kendari sebagai tamalaki pelangga utara dan masyarakat kadat, melohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan, saya sampaikan juga kepada Dan Lanal, kendari sebagai laki-laki dari tamalaki yang dituangkan di beli Matauonua. Kami akan bertanggung jawab apapun itu, baik secara hukum, maupun apapun itu, karena saya sudah minta maaf. Tapi, ujinkan juga saya menyampaikan perlawanan kami terhadap ketidakadilan, kalau kasus ini dilakukan. Kenapa? Adik kami, saudara kami, anak kami, itu disakiti di intimidasi. Saya tidak melakukan pelaporan di bom angkatan laut, karena saya yakin dan percaya, semua bisa selesai dengan baik-baik. 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, saya adalah orang yang percaya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip angkatan laut. Satu kali diberuntakan, mereka marah. Satu kali diberuntakan, mereka marah. Karena mereka masih mohon maaf, mohon maaf. Masih saya anggap bahwa mereka adalah salah satu institusi yang terbaik di keadaan ini. Tapi hari ini, bahkan oknum, salah satu oknum itu, dia lebih baik untuk sahabat daripada institusinya. Dia lebih baik mati untuk sahabat daripada institusinya. Kamu kenapa? Yang kasih makan kamu, yang kadir. Kasih hidup kamu, mana jiwa kosmu? Saya tanya ke dia, mulai saat ini kamu bukan saudara saya, Odeh. Karena kenapa saya sudah peringati kamu? Demi apa? Saya katakan. Saya Islam. Saya katakan sama kamu, Odeh. Jangan mengikuti temukan mereka. Karena kenapa kalian telah merencanakan untuk menedit anak ini? Mempermalukan anak ini? Bukan saya satu kali, saya pun menedit yang digital terhadap percakapan kami, Odeh. Walaupun saya tidak rekam, tapi setiap menit saya belum hapus dengan digital. Saya sampaikan sama, Odeh. Odeh, kamu saudara saya. Tengahnya kau lakukan itu terhadap saya. Saya katakan kepada kamu, Odeh. Jangan lagi pertemukan mereka. Tapi kamu tetap paksa itu. Bapak Kabupres, remetan dari ini juga. Persoalan hari ini terjadi, karena banyaknya yang tiba-tiba samband bingat dari kolak utara. Bapak Kabupres, saya ingatkan, saya siap bertanyakan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi wa muhammadah rasulullah. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Kalau aktivitas tanggal, kepada Bapak tidak hentikan hari ini juga. Besok kami akan mengagukan. Survei, survei. Kami akan datang, aktivitas-aktivitas yang kami, anggap legal. saya tidak mau membuka muka ini, saya bukan orang suci, saya juga bukan orang baik, jadi saya hanya berapa Bapak Kapol Reis istri saya, istri saya ada sangat semangat, anak saya ada sangat semangat, tapi kalau berbicara tentang jahat menjahati kalau dia tidak bisa, 60, 40, 50, 50, 50, tapi hari ini Bapak Kapol Reis, berapa banyak kelihatan di sana, tapi kita diamkan, sudah banyak korban di sana tapi kami tidak, Anda diamkan, Bapak Kapol Reis, tahu tidak teman-teman semua, 99 persen penguasaan lahan tambang di Kodak Lautara tidak ada di Bapak Kapol Reis, kami 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 Bapak Kapol Reis kami, 90 persen penguasaan lahan tambang di sana, tidak ada dari kami kami tidak lakukan, mengambil itu, karena itu adalah kawasan kita lindung, kami tahu, kawasan yang terlaku di Indah-Indah dan kami, kami tidak tahu, jangan lakukan melibang pohon, jangan lakukan merintah pohon, membacakan pohon di Indah-Indah itu adalah penanggara, tapi ketika mereka datang keluarga kami, kami tidak tahu dari mana tidak ada sekedar pun tanah mereka di situ, tidak ada tanah yang mereka bawa dari sana hanya bermodal satu seksor mereka ambil tanah di sana, hari ini, Bapak Kapol Reis, Anda harus bertanggung jawab karena membiarkan pengembangan hutan di dalam kawasan di sana betul tidak? betul! ini adalah orang yang sudah sampaikan kepada Wak Kapol Reis pada saat itu Bapak Wak Kapol Reis harus tegur Bapak Kapol Reis ke Kodak Lautara karena melakukan pembiaran-pembiaran pengembangan hutan di dalam kawasan hutan ilmu di Kodak Lautara Pernahkah kami datang di sana mana? Ketika mereka tidak punya hak, terserah alasat, terserah apapun pengembangan tanah itu, kami tidak pernah permasalahkan itu tapi hari ini, pengembangan ini akan bunyi pada waktunya Sarah akan berbicara, binaikonah Sarah, iya bina Sarah, iya bina Sarah, iya bina Sarah demi Allah kami akan melakukan apapun untuk merebut anak-anak kami betul tidak? lihatlah peteriota lihat peteriota hari ini yang tertanya-tanya dari masalah lengkap berapa banyak anak-anak keluarga kami dari lama yang melakukan pelamaran kerja tapi tidak ada di terima tapi kemarin ada satu mobil mobil dari pemula orang dari pemula orang yang kami tidak tahu orang yang bukan dari sini bukan pribumita lagi mereka bekerja akan di dalam salah apa pribumita terhadap kalian kalau kalian mau perang dengan kami, kami siap perang dapat berbicara sekali lagi saya sampaikan Kak Borek pentingkan penambangan di sana karena jumlah kami hari ini baru seber dua, seber tiga yang akan turun langsung ditambang besok kami akan turun kami tidak pernah budanai siapapun hari ini yang kami lakukan adalah lingusiatif dan pentingkan kami sendiri kalau Bapak tidak sanggup untuk turun nah mari ayo kita sama-sama turun biaya Bapak kami yang tanggung walaupun saya hari ini tidak punya uang saya akan kumpul jaringan-jaringan daria saudara-saudara saya kembali pola kautara sekali lagi terima kasih teman-teman dari Satuan Beriwuk Pekala yang mengawal aksi hari ini tapi yakinkan kami tidak akan pernah anarkis selama titikan kami bisa kita sama-sama duduk bersama Bapak Kepongres ayo kita keluar Bapak adalah orang yang sangat menghargai adat saya paham dengan Bapak sungguh Bapak adalah orang yang menghargai adat tapi tolong habiskan Bapak disini itu adalah orang yang menghargai adat publik terlalu tapar Saya sudah berpanas-panas hari ini, adik-adik saya, anak-anak lama lagi, jangan membuat gerakan tambahan, jangan membuat provokasi atau provokatan misalnya banyak kita. Sekali lagi Bapak Kabupaten, ayolah kita berpanasan-panasan Kabupaten, saya buka lagi. Bapak Kabupaten, ayolah kita berpanasan-panasan Kabupaten, saya buka lagi. Ini kan kantor saya juga, saya mau ke depan, nggak apa-apa. Jadi pada intinya saya sudah baca tadi, berkaitan dengan apa tuntutannya. Kan ada selebaran untuk Indonesia, jadi saya sudah baca. Jadi kita menerima, dalam arti menerima tuntut-tuntut untuk kita lanjutkan. Macam tidak lanjutkan kayak apa, itu kan perlu kita pelajari kok. Di sini ada permasalahan pidana, ada permasalahan adat, dan ada permasalahan lain-lain. Itu kan tidak bisa kita satukan, itu beda-beda. Namun, rekan-rekan sudah pada paham semua. Nanti ada saluran komunikasi yang kita buka secara intens. Itu kan berkaitan dengan adanya korban, kemudian ada dianggap tersangka belum, belum kita tetapkan dan lain-lain. Iya kan? Belum kita tetapkan, masih kita proses berhidupkan. Nah, itu antara ke-15. Saya hanya, kedatangan saya di sini, kedatangan kami di sini. Pertama, saya hanya ingin mengklarifikasi Okunung ini yang melaporkan kekembandannya, bahwa saat insiden terjadi, dia pakai okunung baju dinis. Itu yang pertama. Karena yang sampai laporan itu ke sana. Karena saya tidak punya akses ke sana, siapa tokah polis bisa menyampaikan itu. Bahwa tidak ada saat itu yang pakai baju dinis. Baik itu OD maupun yang satu okunung sisapar itu. Karena saya sempat tanya, Bapak Kapolis, ketika ada pukul punggung saya. Karena saya mau melawan pada saat itu ketika ada pukul punggung saya begini, saya langsung pulang tanya, Bapak Kapolis. Bapak siapa? Bapak siapa? Tiga kali saya tanya, dia tidak jawab. Malah dia mau maju saya, saya langsung balik ke dia. Bapak mau pukul saya? Bapak mau pukul saya? Saya hanya datang klarifikasi. Saya hanya ingin juga sampaikan kepada Sukan Lanal Provinsi di Kendari. Bahwa tidak ada di sini, sama laki-laki atau unat, tidak ada yang melakukan intimidasi atau kekerasan atau pengancaman terhadap institusi AL. Atau pada saat itu dia pakai baju dinis tidak ada. Itu murni, dia tidak mengaku AL. Murni, dia tidak pakai baju AL. Seandainya dia pakai baju AL, paling saya akan bilang, Bapak, kau berlaku seperti itu. Bapak, kau berlaku seperti itu. Karena insiden itu terjadi pas sudah direncanakan. Jadi saya juga minta karena ada pelaporan polisi terhadap Mahamudin. Pas sudah sampaikan juga ada tadi, terakhir komunikasi dengan pesat indel yang sudah sampaikan ke saya. Sampaikan bahwa ada orang-orang yang mau menelpon, Mahamudin menelpon ke saya. Saya sampaikan saja raskat, dia bilang, oh gitu ya, kok masuk ke sini ke kami bahwa dia pakai dinis. Dia pakai dinis, kami anak-anak buruk dengan sajam, dia pakai dinis. Saya bilang, tidak ada pakai dinis, Pak. Dan saya bisa buktikan dan saya bertanggung jawab. Sehingga saya bilang, biarkan kami aksi hari ini, saya akan memohon maaf secara terbuka. Tadi mungkin teman-teman nanti rayangkan itu bahwa permohonan maaf kami terbuka terhadap AL. AL ya, tidak ada santur balonnya. Untuk proses hukum, kalau mereka misalnya tidak mau terima permohonan kami, kami juga akan ikuti itu, Pak. Tapi kami akan melakukan perlawanan. Perlawanan apa itu bentuknya seperti ini, bentuknya lainnya, kami akan melakukan perlawanan. Karena kenapa? Kami anggap, kami tidak ada niat untuk gerakan yang mereka nak lakukan itu, karena mereka pikir saya disakiti pada saat itu. Karena mereka dengar ada orang ribu-ribu di dalam, mereka langsung maju. Sebagai orang bersaudara, sebagai yang saya bilang tadi, Pak. Saya sampaikan, Pak. Ini, darah ini, Pak. Bukan darah kesumpah, Pak. Ini darah betul-betul darah yang dicataskan setiap jari-jari, setiap lidah anak-anak tamalaki yang menjila di sini, Pak. Bersumpah untuk satu mati, satu darah, Pak. Ketika satu darah itu disakiti, maka kami juga akan tersakiti, Pak. Jadi itu kenapa ini sakral, saya bilang nanti saya sampaikan sama Pak Prores, supaya ini dibawa, supaya dan lana juga paham bahwa tidak ada niat kami untuk mengganggu angkatan laut. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, tolong juga Mahmudin disampaikan ke dia. Kalau berbicara wilayah tersus, izin tersus dari bibir pantai, itu domain dan wilayah hukum Trabandar. Tapi di atas itu jangan dia masuk. Tidak ada domainnya, wilayahnya, titik koordinat yang diberikan itu hanya bibir pantai keluar. Betul ya, Pak? Sesuai di Undang-Undang No. 17 tahun 2008 ya. Jadi, tolong disampaikan sama Mahmudin supaya mana domain dia, mana yang dia juga itu. Kita sampaikan. Itu juga, Pak. Yang ketiga, ini berawal dari tambang-tambang yang ada di Batu Putih, sehingga ini terjadi. Sehingga Mahmudin ngotot untuk melakukan klarifikasi kepada narasumber. Mana Tasman? Siap. Kamu jangan lewat di belakang, Mas. Sini, Pak. Saya betul-betul serang. Tidak usah ketemu, Pak. Karena jangan sampai anak ini kecil, saya bilang. Jangan sampai teman-teman lihat dari orang-orang Bapak. Bapak sakiti, Pak. Kemarin waktu kami di Polres, goresan di sini itu masih ada, Pak. Ini, ini Mas Merah, Pak. Boleh dilihat di sini. Ini Mas Merah. Sini juga Mas Merah, Pak. Ini dari jarinya, Pak. Bukan melekat begini. Karena ketika ada mau anudah, sudah suruh dia cidak begini dulu, Pak. Bahkan kemarin kami tidak sempat wisum, tapi sudah ada dokumentasi. Kalau ini mau dijadikan pelabuhan khusus, pelabuhan umum, itu harus ada izin dari kementerian, Pak. Dan itu jelas di undang-undang nomor 17 tahun 2008. Itu jelas bahwa peralihan status dari tersus ke pelabuhan umum harus izin dari menterinya. Ini tidak ada izin menterinya. Siapa melanggar hari ini? Bisa Bandar membiarkan itu. Harusnya ini dong tidak tindaki. Apa laporan pun harus ditindaki. Nanti kalau jalan komunikasi ataupun mentok komunikasi, tetap ada salurannya. Kalau memang si Angkatan Laut atau apa yang Bapak anggap itu, kami mau menerima sebenarnya. Tapi bukan keunaan kita. Keunaan POM di situ. Silahkan laporkan salurannya POM. Nanti kalau berkait dengan Bisa Bandar, betul sudah itu. Menyurat kemana-mana, silahkan. Karena keunangan pelayaran, SIP, penerbitan dokumen, keunaan mereka. Jadi kami sekarang, sebagai pendekat hukum, dia melapor sebagai warga negara, kami terima juga. Jadi kami tidak berbicara berasumsi berdasarkan fakta, pembuktian. Nanti silahkan kekuatan. Makanya terserahkan. Bukan masalah bapak atau salah. Kita tidak memperlukan salah benar. Untuk kegiatan ini kami terima. Untuk beraspirasi kami terima. Cuma kan permohonan kami, ya kan? Demi Kulaka Utara ini, saya bukan orang Kulaka Utara, tapi saya harap Kulaka Utara tersebut. Demi Kulaka Utara tersebut. Sub indo by broth3rmax